Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah SWT sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah SWT. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah SWT. Dalam sebuah haji wadah yang diikuti oleh sekitar 100 ribu bahkan lebih dari orang-orang muslim, Rasulullah SAW di tahun 10 Hijriah itu menyampaikan hutbah demi hutbahnya. Dan suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian? Sahabat Nabi menjawab, Wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah, dan senantiasa menasihati kami. Maka Rasul katakan, Wahai Allah, saksikan Wahai Allah, saksikan Wahai Allah, saksikan Wahai Allah. Begitu kata Rasulullah SAW. Tahun terus berganti, di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi, seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat Perang Haibar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dan dampak dari racun tersebut, mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, kemudian pergi ke pemakaman baki dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di baki. Rasul katakan, Sesungguhnya kami, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu, Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah. Istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika, Rasul dipapah oleh Fatul bin Abbas dan Ali bin Abi Talib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar, dan berhatbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, Tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian, kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian, dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah, diberi pilihan oleh Allah, untuk berada terus di muka bumi ini, atau kembali kepada Allah, dan menatap wajah Allah, dan hamba tersebut, memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut, kemudian terseduh-seduh dan menangis, bersimbah air mata, dan ia mengatakan, Wahai Rasulullah, aku, orangtuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku, menjadi tebusan untukmu, Wahai Rasulullah. Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar, dan Rasul katakan, Tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, Wahai Abu Bakar. Seluruh sahabat merasa heran, dengan kata-kata dari Abu Bakar, dan air mata yang turun, dari mata Abu Bakar, mereka kemudian paham, bahwa ternyata itulah isyarat, bahwa hari terakhir, dari Rasulullah SAW, Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih, memandang wajah Allah, dibanding dengan terus berada di muka bumi ini, maka seluruh sahabat pun menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah, kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Talib, dan Faddal bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu, Rasulullah berada di pangkuan, di dadanya Aisyah, dan di subuh hari, Rasulullah SAW berjalan, tak seperti biasanya, karena sebenarnya Rasul sudah semakin melemah, namun pada hari itu, Rasul membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah, yang langsung berhadapan dengan para sahabat, yang sedang melaksanakan sholat subuh, dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja, seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut, karena menurut mereka, lihat Rasul sudah sembuh, Rasul sudah segar, Rasul bisa kembali menjadi imam sholat kita, menjadi pemimpin kita, hampir saja mereka membatalkan sholat tersebut, namun Rasul kembali memberi isyarat, untuk tetap melanjutkan sholat itu. Dan mereka mengira, senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah, adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka, namun tidak kenyataannya, Rasul kembali, ke dada kepelukan dari Aisyah, istri yang dicintainya, dan pada saat itu, Fatimah datang ke rumah Aisyah, dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasul, Rasul berdiri biasanya, Rasul mencium Aisyah, Fatimah biasanya, namun apa yang terjadi, pada saat itu, Rasulullah s.a.w. dalam keadaan lemah, dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah, maka Fatimah pun memandang ayahnya, wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayah, betapa luar biasanya kesakitanmu, wahai ayah, apa kata Rasulullah, inilah hari terakhir, dimana aku merasakan penderitaan, wahai Fatimah, setelah hari ini, aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi, Rasulullah s.a.w. memisikan sesuatu di telinganya Fatimah, dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya, dan kemudian Rasul mengatakan kembali Fatimah, Rasul kembali membisikan kalimat-kembalimat kepada Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa, dan ternyata di kemudian hari, orang-orang dan Aisyah bertanya pada Fatimah tentang bisikan Rasul, Fatimah menjawab, dibisikan pertama Rasul, katakan bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua, itu yang membuat aku menangis, dan dibisikan kedua, Rasul mengatakan, bahwa aku adalah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku, Rasulullah, dan itulah yang membuatku tertawa, matahari semakin meninggi, dan Rasulullah s.a.w. semakin melemah, pada suatu ketika, ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah s.a.w. dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut, dan mengatakan, untuk apa engkau datang kemari, ayahku sedang sakit, orang tersebut mengatakan, tidak aku harus bertemu dengan ayahmu, untuk apa ayahku sedang sakit, Fatimah menutup pintu rumah itu, dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, Fatimah, Fatimah, dialah malaikat maut Fatimah, dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara, wahai Fatimah, dia yang akan bertemu denganku, wahai Fatimah, inilah hari terakhir, wahai Fatimah, dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya, ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya, Rasulullah s.a.w. dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah s.a.w. Rasul bertanya, dimana malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah, Rasul bertanya, apa hakku dihadapan Allah s.w.t, wahai malaikat Jibril, malaikat Jibril menjawab, bahwa Allah s.w.t telah menantimu di syurga, bahwa seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit, untuk menyambut kedatangan rohmu, wahai kekasih Allah, dan apa yang dilakukan Rasulullah, Rasul tidak tersenyum, malaikat Jibril berkata, kenapa kau tidak tersenyum, aku memikirkan umatku, wahai malaikat Jibril, bagaimana dengan umatku sepeninggalanku, malaikat Jibril mengatakan, aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk syurga, kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk syurga terlebih dahulu, maka perlahan-lahan, ditariklah ruh dari Rasulullah s.w.t, dan Rasul mengatakan, betapa dahsyat rasa sakit ini, wahai malaikat, betapa dahsyat rasa sakratul maut ini, kalau engkau mau, wahai Allah, timpakan rasa sakit seluruh umatku terhadapku, wahai Allah, Rasulullah s.w.t memikirkan, bagaimana rasa sakit sakratul maut umatnya, dan kemudian, Rasulullah s.w.t pun, semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang rasa sakratul maut tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul mengatakan, ingin kembali kepada Allah, tangannya kemudian ditunjukkan ke atas, La ilaha illallah, La ilaha illallah, dan itulah akhir hidup dari Rasulullah s.w.t, Aisyah bingung, Aisyah merasa bersedih, kemudian ia berlari di depan pintu rumahnya, dan mengatakan, Rasulullah telah wafat, Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua, seluruh penduduk Madinah, kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap, dan mereka kemudian, di antara mereka ada yang pingsan, di antara mereka ada yang bersimbah air mata, dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam, yang datang kepada Allah, dan kemudian kembali terhadap kita, Rasul tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengambil pedangnya, dan kemudian mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, maka akan aku penggal kepalanya, begitu kata Umar, Abu Bakar menenangkan Umar, dan mengatakan Umar, duduklah, tenanglah Umar, tenanglah Umar, namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal kepalanya, kata Umar, Umar tidak mau mumpu menahan rasa kesedihan yang luar biasa, Umar, orang yang tegas ini, tidak mampu menahan air matanya, kemudian Abu Bakar datang ke mimbar, dan mengatakan, Wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati, tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati, maka tertunduklah Umar, kemudian tersyukurlah Umar, dengan bertimbang air matanya, mengatakan, Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah, Umar baru paham bahwa itulah matinya Rasulullah s.a.w. seluruh orang yang ada di Madinah, merasakan kedahsyatan, rasa sedih yang luar biasa, dan ketika Rasulullah s.a.w. dikuburkan, Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, tega engkau, Wahai Anas bin Malik, engkau menguburkan Rasulullah, engkau menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah, tega engkau berlaku seperti itu, Wahai Anas, kata Fatimah, apa kata Anas, kami terpaksa melakukannya, Wahai Fatimah, hari itu menjadi hari kesedihan yang luar biasa, bagi seluruh penduduk Madinah, hari itu menjadi hari yang luar biasa, kesedihan yang tak tiada terbendung, semua orang menangis pun, Bilal bin Rokbah yang tidak mampu, untuk membendung air matanya, ketika mengwandangkan adhan, wafatnya Rasulullah s.a.w. meninggalkan kepedihan yang luar biasa, di hati seluruh umat muslim, di hati seluruh orang-orang yang mencintainya, bagaimanakah dengan kita, Rasulullah pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, Wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku, siapa saudaramu Rasul, kami ini saudaramu Rasul, tidak, saudara-saudaraku bukan kalian-kalian sahabatku, saudaraku adalah yang tetap beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku, aku merindukan perjumpaan dengan mereka, bagaimana dengan kita, ketika Rasulullah s.a.w. sangat mencintai dan merindukanmu, bagaimana dengan lisanmu, apakah senantiasa bersalawat kepada Rasul, bagaimana dengan perbuatanmu, apakah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, bagi kita yang mengaku cinta terhadap Rasulullah, tenang, kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah, karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah, di syurganya Allah, Rasul merindukan kita, mencintai kita, dan Rasul berharap kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya, agar kita bisa kembali kepada orang yang paling kita cintai, siapa Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan kisah ini membuat kita, mencintai dan lebih merindui Rasulullah, dan ingat, setiap perpisahan di muka bumi ini, akan ada pertemuan yang abadi kelak, di mana, di syurganya Allah, jangan ada air mata, kita kembali bersama Rasulullah, bertemu dengannya, di syurganya, insyaAllah, wahai pecinta Rasulullah, mudah-mudahan menjadikan hikmah, insyaAllah.